Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Salam sukses, sehat dan aman Kali ini saya membuat video singkat Dalam bahasa Indonesia Yang sebelumnya pernah saya buat Dalam bahasa Inggris Untuk menjelaskan program EPC Project Cost Report and Breakdown Atau laporan biaya EPC Project dan rinciannya Yang saya posting Di LinkedIn Namun anda juga dapat melihat video ini di Youtube Di Imbran Channel EPC Project Mari kita bahas Program ini Program ini terdiri dari 6 box sheet Yang pertama adalah Bagian entry Seperti yang terlihat di layar saat ini Ya Bagian entry Pada bagian ini Terdiri dari beberapa Kolom Yaitu mulai dari nomor Bulan Lokasi biaya Kode biaya Kemudian description Sampai dengan jenis Dengan jenis alokasi biaya Yang diwakili dengan huruf mulai dari A Sampai S Kemudian ada Projek Home Office Table Atau Table Pengeluaran biaya Kantor Pusat Ini Pada bagian yang gelap ini Pada bagian yang gelap ini Untuk satu tahun Projek operasi Mulai dari Januari Sampai Desember Januari Sampai Desember Kemudian ada Side Office Expendable Atau Tabulasi Pengeluaran biaya Lapangan Kemudian ada Report Cost Control Atau Laporan Cost Control Atau Pengendalian biaya Kemudian ada Laporan Cash Flow Kemudian Ada Laporan Projek Cost Balan Dan Ada Laporan Projek Cost Breakdown Nah Program ini Juga menghasilkan Beberapa Laporan Biaya Projek Yaitu Projek Cost Control Kemudian Projek Gas Flow Projek Cost Balan Dan Projek Cost Breakdown Mari kita bahas Satu persatu Laporan Projek Tersebut Mulai dari Laporan Cost Control Pada bagian ini Anda akan melihat Kontrak Projek Dan Rencana Anggaran Dalam hal ini Anda harus mengisi Data ini secara Manual Tetapi Jangan khawatir Saya sudah membuat Link atau Tautan Untuk Data ini Jadi data Telah terisi Secara Otomatis Bisa dilihat Disini Jadi data Telah terisi Secara otomatis Dan biaya Yang dikeluarkan Dan Ada juga Biaya Yang dikeluarkan Biaya Yang dikeluarkan Yaitu Ada dua jenis Klasifikasi Biaya Itu biaya Home Office Disini Dan biaya Side Office Yang ditampilkan Dalam beberapa Bagian Yaitu Previous Month Last Month This Month Dan To Date Kemudian Pada bagian Sebelah kanan Akan terlihat Remaining Cost Remaining Cost Terhadap Rencana Anggaran Dan Remaining Cost Terhadap Kontrak Ini Remaining Cost Terhadap Anggaran Dan ini Remaining Cost Terhadap Kontrak Dan juga Ditampilkan Dalam Bentuk Prosentase Kemudian Kemudian Ada Projek Cash Flow Atau Arus Cash Project Pada bagian ini Anda akan melihat Biaya per bulan Biaya per bulan Yaitu Rencana Plan Dan Aktual Ya Ini dibuat Untuk Satu tahun Projek Operasi Mulai dari Januari Sampai Desember Oke Dan Cash Flow Ini juga Ya Pada bagian ini Pada bagian ini Ada Terlihat Cash Out Schedule Yaitu Rencana Total Rencana Pengeluaran Biaya Yang merupakan Akumulasi Dari Plan Plan Biaya Yang sudah Kita buat Di atas Begitu juga Dengan Cash Out Actual Atau Aktual Pengeluaran Biaya Kemudian Ada Cash In Schedule Itu Rencana Pemasukan Cash Kemudian Ada Net Progress Payment Dan Ada Balan Balan Antara Progress Payment Plus Loan Dikurang Cash Out Actual Pada bagian ini Juga Ditampilkan Project Cash Flow Curve Atau Kurpa Project Cash Flow Yang menampilkan Yang menampilkan Cash Flow Dalam bentuk Kurpa Yaitu Cash In Schedule Cash Out Schedule Net Progress Payment And Cash Out Actual Kemudian Ada Project Cost Balance Project Cost Balance Project Cost Balance Atau Neraca Biaya Project Yang menunjukkan Perbandingan Antara Progress Billing Yang dibayar Progress Billing Yang dibayar Setelah Pengurangan Income Tax Tax Dan Pengurangan Lain Retensi Nah Pada Bagian Ini Menunjukkan Perbandingan Antara Progress Billing Yang dibayar Dengan Biaya Proyek Yang dikeluarkan Selama Proyek Berlangsung Dengan Prosentasenya Ini Total Biaya Proyek Selama Proyek Berlangsung Kemudian Prosentasenya Dan Ini Adalah Balannya Kemudian Ada Project Cost Breakdown Atau Rincian Biaya Proyek Pada Bagian Ini Anda Akan Dilihat Perbandingan Antara Rencana Anggaran Rencana Anggaran Dengan Biaya Yang dikeluarkan Selama Proyek Setiap Bulannya Dan Biaya Tersebut Dibagi Menjadi Dua Klasifikasi Yaitu Biaya Proyek Side Office Dan Home Office Side Office Dan Ini Home Office Untuk Satu Tahun Proyek Operasi Sekarang Kita Akan Cek Bagaimana Cara Mengoperasikan Program Ini Nah Untuk Mengoperasikan Program Ini Anda Hanya Perlu Menginput Semua Biaya Yang terjadi Selama Pengerjaan Proyek Ya Di bagian Entry Ini Ya Tapi Jangan Lupa Untuk Melengkapi Dengan Lokasi Biaya Lokasi Biaya Itu Dibagi Dua Yaitu ST Itu adalah Pengeluaran Side Office Atau Pengeluaran Biaya Lapangan Kemudian HO Home Office Atau Pengeluaran Biaya Kantor Pusat Serta Kode Biaya Yang Diwakili Dengan Huruf Mulai Dibagi Dalam 19 Klasifikasi Ya 19 Klasifikasi Mulai Dari Huruf A Sampai Huruf S Ya Dengan Masing-masing Klasifikasi Biaya Misal Pada Huruf A Itu adalah Memakili Untuk Material Dan Consumable Kemudian B Itu Daya Kleber Kemudian C Itu adalah Equipment D Tool Dan Seterusnya Sampai S Yaitu Bank Interest Pertama Saya akan Membiarkan Bagian Ini Kosong Terlebih Dahulu Karena Pada Tampilan Di Layar Ini Sudah Terisi Dan Saya Buat Bagian Ini Kosong Terlebih Dahulu Ya Ya Saya delete Bentar Ya Kosong Dan Diinformasikan Bahwa data Biaya Dalam Program Ini Hanya Di Input Sampai Bulan Mei Ini Hanya Sebagai Sample Saja Mari Kita Periksa Semua Bagian Apakah Juga Dalam Kondisi Kosong Tanpa Ada Input Biaya Oke Kita Lihat Di Kos Kontrol Ini Biayanya Belum Ada Yang Ter Input Seperti Kita Lihat Baik Di Home Office Sini Maupun Di Side Office Semua Belum Ada Biaya Yang Ter Input Oke Dan Di bawah Juga Nampak Totalnya Belum Ada Kemudian Di bagian Cashflow Kita Lihat Ya Cashflow Di Actualnya Juga Belum Ada Ini Bisa Kita Lihat Oke Kosong Hanya Di Plan Yang Kita Susun Sebelumnya Ya Ya Kosong Dan Cashout Total Cashout Nya Juga Kosong Ya Ini Cashout Actual Juga Dalam Kederaan Kosong Kemudian Di Projek Kosbalan Projek Kosbalan Ya Projek Kosbalan Ini Total Biaya Projek Ya Dalam Keadaan Kosong Tidak Ada Oke Kemudian Di Projek Kos Breakdown Semua Juga Dalam Keadaan Kosong Tidak Ada Sama Sekali Baik Kemudian Saya Akan Mengembalikan Data Yang Sudah Saya Hapus Sebelumnya Data Yang Saya Sudah Hapus Sebelumnya Ya Ya Oke Baik Baik Kita Terlebih dahulu Memeriksa Kita Mulai Dari bagian Entry Total Biaya Yang Dikeluarkan Selama Projek Berjalan Oke Ya Sebentar Oke Sebentar Ya Total Biaya Yang Dikeluarkan Selama Projek Berlangsung Adalah Sebesar Rp879.757.215 Pada Bagian Entry Kemudian Kita Lihat Atau Kita Periksa Satu Per satu Pada Bagian Laporan Biaya Projek Yaitu Kita Mulai Dari Laporan Kos Kontrol Kita Lihat Berapa Total Biaya Yang Dikeluarkan Oke Sebelah Kanan Ya Ini Total Biaya Yang Dikeluarkan Ya Ya Ini Rp879.700 Rp879.757.215 Kemudian Juga Pada Bagian Case Book Sama Ini Rp879.757 Rp879.757.215 Kemudian Pada Bagian Projek Kos Balan Juga Sama Yaitu Rp879.757.215 Kemudian Projek Kos Breakdown Projek Kos Breakdown Projek Kos Breakdown Lihat Di Rp879.757.215 Nah Saya Mau Menunjukkan Bagian Yang Unik Dari Program Ini Adalah Jika Ingin Mengetahui Jika Ingin Mengetahui Berapa Biaya Projek Yang Telah Dikeluarkan Pada Bulan Yang Ingin Kita Periksa Dan Untuk Mengetahui Total Biaya Bulan Lalu Atau Sebelumnya Anda Hanya Perlu Merubah Angka Nominal Pada Bagian Ini Mon Off Ya Pada Bagian Ini Misalnya Anda Ingin Lihat Berapa Total Biaya Projek Yang Dikeluarkan Selama Bulan Februari Anda Tinggal Mengubah Nomor Ini Dengan Mengetik Angka 2 Semua Perubah Jadi total Biaya Yang Dikeluarkan Ini Hanya Terikut Sampai Bulan Februari Demikian Juga Jika Ingin Mengetahui Pengeluaran Pada Bulan Misalnya Pada Bulan Maret Sebentar Ya Pada Bulan Maret Tinggal Merubah Bagian Ini Dengan Angka 3 Ya Ya Semua Berubah Nah Ini Menunjukkan Pengeluaran Biaya Projek Pada Bulan Maru Itu Pada Data Disman Dan Last Man Berarti Pada Bulan Februari Dan Preview Sman Pada Bulan Sebelumnya Yaitu Pada Bulan Januari Baik Kita Kembalikan Ok 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 Baik Nah Dengan Melihat Jumlah Pengeluaran Seperti Sebelumnya Yang kita Cek Bahasanya Antara Total Pengeluaran Biaya Projek Di bagian Entry Ya Dan Masing-masing Laporan Projek Yang kita Cek Sudah Cek Sebelumnya Jumlahnya Adalah Sama Jumlahnya Adalah Sama Ini Berarti Bahwa Semua Biaya Projek Di Semua Laporan Biaya Projek Adalah Sinkron Dan Cocok Satu Sama Lain Artinya Jika Ada Kekeliruan Di Antara Satu Dengan Yang Lain Ini Berarti Antara Beberapa Laporan Projek Tersebut Datanya Tidak Sinkron Nah Saya Informasikan Bahwa Program Ini Dikususkan Untuk Projek EPC Dengan Skala Besar Anda Bisa Lihat Di Bagian Entry Bisa Mencakup Sampai 30.000 Transaksi Atau Setarah Dengan Atau Setarah Dengan 100 Transaksi Perhari Selama 25 Hari Kerja Perlu Saya ingatkan Bahwa Program Ini Memerlukan Komputer Dengan Kapabilitas 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 Lumayan Dan Artinya Harus Dikhususkan Sendiri Untuk Menjalankan Program Ini Agar Tidak Program Tidak Berjalan Lambat Baik Ya Ini Kita Lihat Total Transaksi Sampai 30.000 Ya Atau Setarah Dengan 2.500 Transaksi Perbulan Atau 100 Transaksi Perhari Baik Demikian Yang Saya Dapat Jelaskan Mudah Mudahan Program Ini Dapat Membantu Membantu Para Kos Para Pelaksana Kos Manajemen Kos Manajemen Khususnya EPC Project Sehingga Dapat Membantu Anda Menjadi Profesional EPC Project Kos Controller Atau Pengontrol BI Project EPC Profesional Demikian Saya Ery Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai